Orang Batak dikenal teguh memegang aturan untuk tidak menikah dengan satu marganya. Tak hanya satu marga, di beberapa kelompok marga aturan ini pun berlaku. Misalnya di kelompok marga Nayambaton atau Parna. Meski terdiri dari puluhan marga, tetapi aturan untuk tidak saling mengawini dalam satu kelompok marga ini juga masih ditaati. Aturan ini sebenarnya tak lepas dari silsila nenek moyang orang Batak. Mari kita mulai dari sejarah si Raja Batak. Si Raja Batak mempunyai dua anak, yakni Guru Tatae Bulan dan Raja Isombaon. Guru Tatae Bulan dari istrinya bernama Siboru Basoburning, mempunyai sembilan orang anak, lima laki-laki dan empat perempuan. Lima laki-laki yakni Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Empat perempuan yakni Siboru Pareme, Siboru Anting Sabungan, Boru Biding Laut, dan Boru Nanting Jo. Dari keturunan Raja Tatae Bulan terjadi perkawinan inkes atau perkawinan sedara antara Tuan Saribu Raja dengan adik kandungnya Siboru Pareme. Dalam cerita yang berkembang, Tuan Saribu Raja dan Siboru Pareme sebenarnya lahir marporhas atau lahir kembar dengan jenis kelamin yang berbeda. Siboru Pareme hamil dan itu membuat murka saudara-saudaranya yang lain. Hal itu yang akhirnya menyebabkan perpecahan antara Saribu Raja dengan adik-adiknya. Saribu Raja memilih untuk melarikan diri ke hutan meninggalkan Siboru Pareme yang sedang hamil. Siboru Pareme pun juga dibuang ke hutan. Di sana dia melahirkan putra yang sedang dikandungnya dan diberi nama Lontung atau dikenal kemudian Siboru Pareme. Siboru Raja kemudian menikah dengan Naim Mangiring Laut. Dari istri barunya ini lahirlah seorang anak yang bernama Borbor yang kemudian dikenal Siboru Borbor. Dikisahkan, Siboru Lontung kemudian mengawini ibunya sendiri Siboru Pareme. Siboru Lontung mempunyai tujuh putra dan dua putri. Ketujuh putra itu yakni Siboru Anak Pandan yang menikah dengan Marga Sihombing dan Siboru Pangabean yang menikah dengan Simamora. Masih mengutip buku Weh Huta Galung kemudian terjadi friksi antara keturunan si Raja Lontung dan si Raja Borbor. Persilisian tersebut berlanjut kepada keturunan masing-masing. Dimana keturunan Raja Borbor kemudian beraliansi dengan keturunan Limbong Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja kontra keturunan si Raja Lontung. Friksi ini kemudian terus berlanjut dimana keturunan si Raja Borbor tidak mau memanggil abang kepada keturunan Raja Lontung. Aliansi keturunan Raja Borbor malah menggunakan panggilan abang boruh bukan abang. Dengan terjadinya perkawinan inkes atau kawin sedara ini, maka dirasa sulit untuk menentukan posisi adat seperti hula-hula, dongansabatuha, dan boruh. Lalu muncullah Tuan Sorimangaraja putra dari Raja Isombaun yang berinisiatif mendamaikan masalah perkawinan sumbang ini dan mengambil beberapa keputusan yang pada akhirnya menjadi prinsip-prinsip adat dalam kebudayaan batak yang diwarisi sampai sekarang. Keputusan Tuan Sorimangaraja adalah Satu, bahwa segala sesuatu masalah dapat dipecahkan dalam musyawara untuk mendapatkan kesepakatan antara keturunan si Raja Lontung, Borbor Bersatu, dan Tuan Sorimangaraja. Kedua, bahwa perkawinan sesama saudara adalah tabu, tidak diperkenankan terjadi dalam keturunan si Raja Batak. Ketiga, bahwa segala horja atau kerja dalam bentuk peradatan baru dapat berlaku apabila telah mendapat dukungan dari Raja Lontung, Borbor Bersatu, dan Tuan Sorimangaraja, ibarat tungku yang sama besar koko menampung periuk diatasnya.